Makanya tadi setuju banget, lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang tidak bersalah. Putusan pengadilan, dikatakan DPO itu adalah Peggy alias Perong. Alamaknya dimundu, tinggi badannya berbeda, umurnya berbeda, wajahnya berbeda. Sebenarnya memang bagi saya dia ada pembunuh, gak mungkin saya ini. Tidak saya percaya diri itu. Saya percaya diri banget kalau ini bukan pembunuh. Si Eki ini kan dikatakannya ditusuk juga, sama Peggy Perong. Katanya ditusuk di sini, di dada. Tapi penyebab kematian bukan karena tusukan, bukan. Tapi otomatis kan ada darah kan. Bajunya pelaku ini, pasti ada loh darah korban. Pak bayar pengacara itu mahal loh Pak. Betul, betul. Bapak dibayar berapa? Kayaknya saya juga gak sanggup deh buat, kayaknya saya juga gak sanggup deh buat bayar Bapak deh. Pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI Purnawirawan, Marwan Iswandi. Terima kasih udah datang di Podcast Merdeka Pak. Terima kasih Pak, sudah hadir di podcast. Saya juga terima kasih nih diundang nih. Akhirnya, udah sepekan ini yang lagi viral, pengacara yang lagi viral, pengacaranya Peggy semuanya lagi viral, salah satunya Pak Marwan ini, hadir di podcast kita sih. Karena memang isu Peggy Setiawan ini, menyitap banyak perhatian. Publik menaruh banyak perhatian ke kasus Peggy Setiawan, dan akhirnya Pak ya, selamat sudah berjuang untuk Peggy. Menang di praperadilan. Menang di praperadilan Pak. Alhamdulillah. Dikabulkan ini ya, permohonan praperadilan ya. Nah kita pengen tau nih bro, perjuangan-perjuangan dari tim kuasa hukum ya Pak ya. Tapi sebelum itu saya pengen, ada statement menarik kemarin dari Pak Mahfud MD, itu sebenarnya mengutip dari adegium dalam dunia hukum tuh Pak. Saya baca aja Pak, biar saya gak salah. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Pak Marwan sebagai orang hukum Pak, ngelihat adegium dan dalam konteks kasus hukum Peggy Setiawan ini, apa Pak yang menarik dari adegium ini. Ini kayak relate gitu. Seperti pas sekali dengan kondisi yang dialami Peggy. Iya, iya. Bisa jawab Pak ya? Yap, silahkan. Terbuka udah kata-katanya Pak Mahfud guys. Benar sekali, itu benar sekali. Makanya saya berjuang ini. Berjuang kami, saya dari Jakarta tuh. Nah kami dari Jakarta itu ada 4 orang. 4 orang. 4 orang. Ada juga timnya dari Cirebon. Ada tim dari Bandung. Dan kami pun berbeda-beda organisasi. Oke. Kalau saya kan peradinya Bang Oto, yang lain pun sama aja, maksudnya sama aja, tapi lain-lain induk organisasi aja. Tetapi di dalam ini, walaupun kami berbeda warna, kami satu. Tujuannya bagaimana Peggy Setiawan ini, menurut kami. Ini kan kacamata kami, dan kami milih dari hukumnya. Orang tidak bersalah. Makanya tadi setuju banget. Lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Apalagi ini pasalnya gak tanggung-tanggung mas. Pasal udah super tinggi banget. 340 ini penggunaan berencana loh. Ancaman bisa kumum mati. Kumum mati loh. Atau seumur hidup. Nah itu, makanya kami berjuang betul. Total ada berapa, Bang, untuk tim hukum, Pak? Tim hukum itu kami ada 74 orang. Wow. Tetapi untuk profit, cuma 22 orang. 22 orang. Ya, karena juga kursinya kan gak banyak tuh. Terbatas. Nah ini kita ambil kita yang ininya. Maka 20 orang diambil. Yang menariknya tuh gini, sebelum menjadi kuasa hukumnya dari Peggy Setiawan, Pak, saya tuh membela orang. Untuk orang yang sudah menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Itu kan punya dasar ya. Iya, dan itu pasti gak main-main. Perhitungan secara hukumnya. Oh iya. Ini apalagi dakwaannya, kasus pembunuhan berencana loh, Pak. Dan ini kasus yang menyetia perhatian publik. Iya, Pak. Bapak memang punya keyakinan apa gitu. Seberapa yakin? Jangan-jangan yang Bapak bela benar atau enggaknya. Iya, iya, iya. Nah, awal-awal muncul, oh saya yakin nih bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, iya. Itu gimana, Pak? Intuisi Pak Marwan sebagai pengacara yang sudah senior nih. Seperti apa melihat Peggy ini? Kayaknya ini gak bersalah. Gitu kali ya, Sisi? Iya, iya, iya. Kebetulan, Mas, saya mantan uditor militer. Oke. Uditor militer itu kalau di sipil itu jaksa militer. Iya. Jadi saya pengalaman, pas saya melihat kasus ini, saya berkeyakinan. Makanya saya belum, kita belum sidang, saya udah berani menyatakan statement waktu itu. Oke. 99 persen pasti digugurkan tersangkanya. Karena saya bilang, ini memang orang ini memang orang, kita lihat dari fakta-fakta hukumnya juga, itu memang enggak bersalah. Makanya, saya mas, sebenarnya saya, saya tidak ikhlas lho. Yang ngebunuh itu berkeliaran. Iya. Nah, berarti kan kalau ngebunuh berkeliaran, kalau saya beranggapan Peggy setiawan yang bunuh, enggak mungkin saya belah. Iya. Dan saya pun tidak ikhlas, kalau orang tidak bersalah, dihukum. Makanya saya membela. Itu intinya mas. Saya berkeyakinan benar waktu itu mas. Tapi kan, buat menentukan, ini Peggy, Peggy setiawan ya? Iya. Yang kemarin bebas. Ini benar apa enggak nih ya? Dia pelakunya lagi jangan-jangan. Itu kan tentu perhitungannya, harus detail sekali pak. Iya, iya, iya. Itu bagaimana akhirnya, Bapak punya keyakinan 99 persen, padahal belum pernah kenal dengan sosok Peggy. Iya, iya. Hanya berdasarkan fakta hukum aja. Iya. Itu tentu sulit gitu. Mungkin kayak saya juga, enggak akan percaya kali ya sis ya. Karena hukum itu kan pembuktian ya pak ya. Ya kalau pembuktian, berarti Bapak punya bukti, bahwa si Peggy itu tidak bersalah. Peggy setiawan. Iya, Peggy setiawan ya. Karena di dalam DPO aja, ini nanya, sebenarnya enggak saya kupas sampai dalam banget mas. Karena waktunya enggak sampai juga. Di dalam putusan pengadilan, dikatakan DPO itu adalah Peggy alias perong. Iya. Alamaknya dimundu, tinggi badannya berbeda, umurnya berbeda, wajahnya berbeda. Sementara klien kami adalah Peggy setiawan. Alamaknya ditalun, tinggi badannya berbeda, umurnya berbeda. Makanya saya yakin, walaupun seandai kemarin, tapi sekarang Alhamdulillah kami menang di peradilan. Seandai masuk di pokok perkara, saya lebih optimis lagi. Saya berani mengatakan, Peggy setiawan tidak. Dia tidak akan dihukum. Dia akan bebas. Karena apa? Ini kan kasus pembunuh perencana mas. Kita udah tanya dulu, kita selidikin. Ada kenal enggak sama korban? Enggak ada. Dan si ini, siapa si? Bukan, si korban ini, meninggalnya kan karena benturan benda tun. Meninggalnya, karena termasuk ada di Rahang ini. Maksud saya, bisa enggak polisi membuktikan, kalau ada di batu itu, adanya sidip jari pada Peggy setiawan. Enggak ada. Termasuk banyak mas. Waktu malam kejadian perkara pun, Peggy setiawan itu adanya di Bandung. Kita bisa membuktikan waktu peradilan, menggunakan saksi patah. Termasuk banyak mas. Sebenarnya sangat banyak sekali. Sebenarnya di sini mau. Pas waktu kejadian kematiannya korban? Iya. Tanggal 27 itu. Peggy setiawan ada di Bandung. Ada di Bandung. Kita buktikan waktu peradilan, kita buktikan. Apalagi kalau kemarin, kalau kemarin memang masuk ke perkara, pasti kita ini. Tapi setidaknya keyakinan Peggy setiawan berada di Bandung, saat kejadian perkara itu, 2016 ya Pak ya? Iya, 2016. Itu yakin itu bahwa Peggy setiawan ada di Bandung. Ada di Bandung. Karena kita bisa mendatangkan saksi pakta. Saksi pakta waktu itu Peggy setiawan ngantar si Bondol itu pulang. Waktu ada temannya tuh Bondol itu pulang ke Cirebon. Makanya Bondol ini sampai di Cirebon, dia bercerita jam 11 malam. Dia lihat ada kerumunan orang. Nah berarti jam 11 malam, dia baru tahu, baru ini. Sementara, logika kita menggunakan logika mas ya. Jam 7 malam itu, kalau menurut pengakuan, pengakuan dari yang udah terpidana ini, mereka minum-minuman di warungnya Ibu Nining itu, di depan SMP 11 itu, jam 7. Sementara Bondol aja nyampe di sana, jam 11 kan gak mungkin. Sangat gak mungkin, sangat gak mungkin. Saya percaya betul itu. Kejanggalan lain selain Peggy itu masih berada di Bandung, itu apalagi Pak, yang membuat yakin nih, bukan Peggy. Kami waktu itu, Mas Samyik mendatangkan saksi patah. Fakta ya, saksi patah ini adalah, tempat dia bekerja. Ibu dia bekerja itu, waktu itu saya tanya, waktu saya tanya di sini, Sampai kapan? Pak Rudy, Pak Rudy kan bapaknya. Sama dua orang anaknya kerja di tempat Ibu. Itu sampai nupamber. Kalau memang Peggy setiawan yang ngebunuh Mas, dari awal udah pergi kok dia. Udah pergi loh. Makanya saya bilang, ini analisa saya, analisa dari keyakinan saya, ini analisa hukum saya ya. Saya minta sebenarnya yang, keluarganya yang terpidana enam orang ini, hukumnya bagi saya wajib. Wajib ya, untuk PK. Karena menurut analisa saya, mereka tidak bersalah. Mereka korban juga. Ini menurut saya, analisa, karena kita bisa mengandalkan analisa dari pakta-pakta. Makanya saya bilang, ini harus di PK. Sebab karena ini udah berkekuatan-kekuat tetap. Apapun namanya udah putusan pengadilan Mas. Makanya kita menghormati dan, dia memang jalurnya paling-paling PK. Untuk membebaskan yang enam orang. Waktu, berarti pas pertama. Sedetail itu ya sis. Makanya kita pengen tahu, Peggy, sampai pada akhirnya kan bebas ya pak. Untuk diperadakan. Dalam artian gini, saya masih penasaran betul ini. Bukti lainnya kan, bahwa Peggy tidak bersalah, menurut bapak. Awal-awal ya, waktu itu. Saya pengen cerita flashback itu kan, selain masih ada di Bandung, dan segala macem. Pernah ngobrol sama Peggy sebelumnya gak pak? Pas waktu, oke saya jadi kuasa hukumnya. reaksi Peggy itu, eh cerita yang sejuruh-jurnya dong gitu. Sebenarnya, ngakuin gak sih gitu pembunuh. Dan sampai akhirnya menguatkan bapak, oke nih, jadi 99,5 persen. 99. Tetap disisakan ruang, tidak percaya sedikit pak. Karena itu kan, maksud saya kan, kalau 100 persen itu kan, nanti Allah marah lagi. Sombong-sombong, terus sombong kita. Tapi 99, emang dia tidak bersalah dalam perkara ini. Banyak man, dia ada keyakinan kita, dari fakta hukum saya bilang tadi. Dan setelah berbicara juga. Yang berbeda, yang ini kita percaya betul mas. Percaya betul. Kalau seandainya memang bagi saya, dia ada pembunuh, gak mungkin saya ini. Dia harus percaya diri itu. Saya percaya diri banget, kalau ini bukan pembunuh. Saya gak mau jadi gini mas. Saya beberapa kali, saya ada nongkrong-nongkrong di tempat yang, kayak di parkiran. Nah orang-orang parkiran ngomong, Pak terlihat, tolong bela sampai selesai pak Peggy, setiawan ini pak. Karena bukan apa pak, kami ini orang kecil pak. Jangan nanti ada kasus pembunuhan juga. Dicariin ijazah kah, dicariin foto, dicari kita ada saksi yang gak kuat. Jadi kan tersangka. Padahal yang membunuh orang lain. Nah ini banyak-banyak ini. Makanya saya disana mas, saya tertarik ini mas. Karena saya bilang, banyak masyarakat yang kalah membawa, yang minta, agar sama saya itu, agar bagaimana caranya, Peggy setiawan ini, lepas. Karena memang pak tanya, memang gak ada mas. Gak ada mas. Kecuali kubilang, kalau polisi bisa membuktikan, ada keterlibatan, dan Peggy setiawan ini gak ada. Cuman, ijazah, KTP, foto. Sama keterangan, keterangan saksi, yang gak dapat dipercaya. Inilah dijadikan, bukti. Bukti, ala bukti sama polisi. Yang parah lagi, makanya saya bilang berulang kali, berapa kali saya sampaikan. Pada kesempatan saya sampaikan juga. Saya minta kepada Kapolri, ini Kepolda Jawa Barat ini bagus. Masih banyak, maksud saya, anggota-anggota yang bagus. Perwira-perwira yang bagus, masih banyak. Tetapi yang jelek ini, saya bilang dibuang. Di gerimum ini, saran saya dicopot. Bila perlu, Kapolda copot. Copot juga Kapolda. Sebab dia paling bertanggung jawab mas, dalam perkara ini. Kapolda ini, kenapa kami gak kecewa juga sama Kapolda. Kami udah melihat perkara ini, memang kelihatan ini pasti, lepas dianya. Kami ajukan penangguan penahanan. Maksud kami, silahkan proses di, tapi penangguan penahanan. Jangan khawatirnya, orang yang tidak salah, udah jalani hukuman kan. Eh di dalam, hukuman namun saya, di kurung kan, di kerengkeng gitu kan. 45 hari ya Pak? Iya. Dia kan udah termasuk, ini hukuman bagi dia kan. Keluar karena dulu mas saya, tapi Kapoldanya tidak mau. Yang lebih parah lagi, Sabina ini, terutama di gerimum. Tapi Kapolda pasti tau dong, panggung saya, dilaporkan dari gerimum. Perkara ini mas, klien kami tanggal 21 Mei, dilakukan mas, penahanan, penangkapan, prosedur yang ada di perkapkapoli, sama peraturan kabar risk krim, tidak seperti itu mas. Iya. Kalau bukan tertangkap tangan, klien kami bukan tertangkap tangan loh. Iya. Seharusnya dia, di ini, apa di. Diperiksa dulu. Diperiksa dulu, dipanggil, dipanggil, nanti dipanggil sebagai saksi, baru nanti gelar perkara. Itu yang benar, ini tidak dilakukan. Iya. Bahkan dia dijadikan tersangka dulu, ditahan, ditangkap dulu, baru dicari ala bukti. Terakhir ini kan, kepala di PC Humas itu loh, ngasih-ngasih unjuk foto, foto dia, apa hubungan sama perkara ini mas. Yang foto yang hoax itu katanya. Foto yang sama, ada yang, yang foto pengantin, foto sunatan, enggak tahu saya. Ini kan, maksud saya, ini enggak ada hubungan sama perkara ini. Ini seperti inilah mas. Jangan sampai terulang lagi mas. Penegak kandung hukum di Indonesia, jangan sampai. Atau kita tidak tahu, motifnya apa? Daripada diri ini mau, cepat-cepat, mentersangkakan yang gini. Apakah bentuk prestasi, mentersangkakan? Saya bilang enggak juga. Tapi kadang kan penyidik itu, selalu punya bukti, yang enggak selalu semua, disampaikan ke publik. Dalam artian, ya itu nanti akan masuk dalam materi, seketika dalam sidang. Panteri sidang. Dalam sidang. Nah, kalau dia memang punya bukti, kemarin dong, sama kami, ini saksi pun tidak ada kok. Waktu sidang, saya sampaikan kepada hakim, saya bilang, mohon dijinah mulia, agar termohon, menghadirkan saksi, yang mengatakan, Pegi Perong ini adalah Pegi Setiawan. Enggak ada. Bahkan ini lucu, kita cerita ya, mas Arsidang Marena. Kami kan menggugat, di dalam, polda ini, kami gugat itu kan, intinya gugatan kami. Kenapa kamu tersangkakan, ke lain kami? Dasarnya apa? Kan itu pertanyaannya kan? Kenapa ke lain kami ditahan? Kan intinya itu. Seharusnya jawabannya itu dong. Ini mereka tidak. Mereka jawab, berdasarkan BAP. Bahkan ada lucu lagi mas. Waktu press release dulu, jumpa pers, itu, Dirkerimum kan mengatakan kan? Dari Dirkerimum, pokoknya dari polda lah. Dia mengatakan kalau, DPO 3, dua piktif. Iya. Hanya satu. Hanya satu. Pegi Setiawan, Pegi Perong. Enggak, bukan Pegi Setiawan, Pegi Perong. Pegi Perong. Dikatakan satu. Nah, waktu mengembalas gugatan, permohonan kami, peradilan, dinaikkan lagi jadi tiga. Jadi kan memiliki masyarakat. DPO 3, waktu jumpa pers, press release, menjadi satu, waktu kami menjawabkan kemana, jadi ketiga lagi. Makanya kami ketawa. Kami ketawa, waktu itu banyak ketawa. Nah, itu, itu. Nah, itu. Waktu ini juga mas, ada lucu lagi. Bagi kami lucu sidangnya, makanya kami, kalau saya mas dari awal, saya santai, apakah orang bilang, ada yang nanya kemarin media, ini surprise gak? Saya bilang gak surprise. Biasa aja. Karena kami dari awal udah tau. Waktu sidang, dari pihak polda, dia bertanya kepada saksi fakta kami, kamu tidurnya bagaimana posisinya, kan gak ada hubung sama perkara ini. Ketawa. Tidurnya Peggy, mas. Bukan, saksi fakta kami, apa posisinya bagaimana, bahkan kalau gak ada salah, kalau saya gak salah nih ya, pernah nanya sama masalah mimpi, atau apa, pokoknya kan gak ada hubungan sama perkara ini. Iya. Nah, termasuk dinanya, Peggy setiawan itu, kalau ngaji ayat surat apa yang dipaca, gak ada hubungan. Iya. Dan lucu-lucuan aja, ya wajar kan, memang fakta kami, memang, memang ini, memang kami bilang, memang kuat banget kami. Memang kuat bener kami. Nah, suasana, para pengacara Peggy setiawan, pada saat itu, di dalam ruang sidang, karena kan kita, kita di Jakarta nih Pak, kita nonton di TV aja, tapi kan, suasana batin lah ya, sisnya, di, pengacara Peggy itu, apakah memang deg-degan, atau memang, akhirnya jadi becandaan, gitu. Itu seperti apa sih? Karena makanya saya bilang, kalau deg-degan enggak sih. Karena tadi udah yakin, udah yakin. Saya belum menangani perkara itu, saya udah yakin. Jadi, pede setiap penjalankan pra-peradilan itu. Iya, pede banget, pede banget. Ada bangetnya, pedenya tuh. Karena pembuktiannya itu ya, yang, yang menurut, dari tim kuasa hukum, juga, lemah betul, gitu. Sangat lemah, sangat lemah, tadi aku bilang, perkapnya Kapolri itu, diharuskan, prosesnya itu harus, pembangkit segala macam, berarti tidak mereka lakukan. Bahkan ini, saran saya kepada Kapolri, dir kerimum, beserta jajarannya ini, yang lain ini, dilakukan sidang kode etik. Oke. Kenapa saya bilang kode etik? Karena dia melawan Kapolri. Kenapa saya bilang melawan Kapolri? Perkap itu kan yang buat Kapolri. Mereka udah tau. Bukan mereka enggak tau loh. Kenapa mereka lawan? Nah ini peranggaran, ini melawan atasan menurut saya. Makanya saya bilang berulang kali, saya mengatakan wajib, ini menurut saya, ini menurut saya ini. Dir, copot. ganti perwiraan lain. Banyak yang lebih bagus. Banyak. Banyak. Tapi emang bagus juga sih, buat koreksi Polri ketika kalah di pra-peradilan saat ini gitu sih. Karena ternyata, menurut putusan hakim, ini pengadilan yang memutuskan, bahwa ada prosedur yang tidak dijalankan. Artinya memang, ini koreksi penting untuk Polri. Dan Kapolri juga harus melihat ini sih. Ya memang, ini terkait kembali ke soal pengadilan ya. Berarti ketika diuji, soal pra-peradilannya kan Pak ya. Soal, tapi ada yang berpendapat begini Pak, soal, bebasnya Pegi Setiawan ini, dalam ada berpendapat bahwa, Pegi ini juga masih bisa kok, jadi tersangka. Nah, karena dalam pra-peradilan ini kan tadi, Bapak cerita soal, ini hanya hukum acaranya ya Pak ya. Formal, formal. Formalnya yang diuji, belum masuk ke pokok materinya. Itu gimana Pak? Kalau saya, saya bilang ya, saya sependapat juga. Saya sependapat. Memang yang diuji di dalam pra-peradilan, ada formalnya. Bagaimana penangkapannya, bagaimana penahanannya, kan gitu loh. Kalau mau dibuka lagi, saya bilang silahkan aja. Berhadapan lagi sama kami. Kayaknya pertempurnya lebih keras lagi nih. Nah silahkan. Kenapa saya memang pertempurnya lebih keras? Kalau seandainya, seandainya kita tidak, kita tidak terutup kemungkinan. Semuanya kan sudah bisa terjadi di dunia ini. Seandainya memang kami, seandainya didiajukan lagi, kami kalah di ini. Kami, aku berani mengatakan, kami pasti menang di, di pokok perkaranya. Iya. Menang. Nah sekarang ini, sebelum kami menang, kan ini berkas dilimpahkan, ini dari penyidik. Maukah jaksa memegang bola panas ini? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Kalau sampai masuk ke pokok perkara, berarti bola panas ada di? Kejaksaan. Kejaksaan. Makanya saya bilang, ini tetap tutup. Tutup. Enggak, enggak mau juga. Masa kejaksaan, ngeliat loh ini tidak, kemarin dia dibalik hati, dalam ke formil sama material. Ini jarang terjadi sebenarnya. Benar. Mau, dia memegang tetap memaksakan untuk sidang. Ya, berhadapan sama kami, siap aja kami. Dan saya yakin, haikul yakin, bebas. Gitu. Ya, Kejaksaan Agung juga sudah bilang sih, kita beberapa kali, meminta Pori untuk memperbaiki, berkas perkaranya. Sudah dua kali kan, sudah dua kali. Dua kali dibalikin. Jadi memang, sepertinya bola panas tersebut, enggak akan dipegang sama jaksa, di sejauh ini ya. Sebenarnya. Geri-geri sedap juga nih, bang. Sebenarnya kalau menurut saya nih, ini menurut saya. Ini kita fokus bagaimana, kita mencari yang pelaku sebenarnya. Nah, itu. Itu. Bagaimana caranya? Menurut pendapat saya ini, ini harus memang dari presiden. Kita buat tim pencari fakta. Oke. Khawatir. Ini khawatir mas, ini mungkin saya tidak, saya tidak mengatakan, mengatakan ini ada. Khawatir. Sebab kita dapat informasi juga, dari bawah-bawah ini. Jangan-jangan, ini bukan hanya sebatas di sini aja. Ada sesuatu yang besar, di balik ini. Khawatirnya aja. Artinya bukan kasus pembunuhan biasa. Nah, itu. Sebab ini kan, kan berseliwaran nih, dari masyarakat. Pada yang nelfon saya, ada begini, kan gak mungkin juga, saya tutup orang nelfon ceritanya gini. Maksud saya tutup, kan gak mungkin juga, saya dengerin. Bahkan ada yang nelfon saya. Bang, itu Peggy, yang Peggy Setiawan itu, bukan pelakunya itu bang. Yang benar itu, ada Peggy Perong. Di mana sih? Ada bang, dia masuk di dalam, klubnya, apa namanya, geng otot. Siapa itu? Saya bilang dia gini, ya gak udahlah, tapi ada itu bang. Nah, itu sempat banyak. Ada juga yang mengatakan, tapi kan, ini hanya informasi. Keakuratan, saya tidak tahu. Dia mengatakan, Peggy ini bisa jadi juga, dibunuh oleh anak bandar nakoba. Seandainya kan, seandainya kan gitu, dia menyampaikan kayak gitu. Makanya harus ada tim penjari pakta. Ya saya bilang, karena bandar nakoba, kenapa? Ya udah saling kunci, mengunci. Maksudnya gimana sih? Nah, ada kata-kata saling kunci, saya gak paham. Makanya saya bilang, memang harus ada tim penjari pakta, yang independen. Karena kan, sempat ada isu juga, ini sebenarnya, Peggy Perong. Ini kan, bener ada manusianya, atau fiktif kan? Sempat ada isu itu juga gitu. Kalau menurut ada cerita ke saya juga, ada telepon-telepon ini kan, memang ada. Manusianya ada. Kalau menurut laporannya, makanya saya bilang tadi kembali lagi, maksudnya, biar ini semuanya terang-benerang, jangan sampai masuk salah. Salah menghukum orang. Nah, harus ada tim penjari pakta. Tim penjari pakta. Itu mas. Atau mungkin, di Reskrim Polda Jabar, karena tentu kan ketika kejadian, mungkin mereka belum bertugas, di saat ini pak. Jadi informasi yang dikulik juga, melihat netizen butuh tersangka baru, terus akhirnya dicari lah orang. Mungkin ya, akhirnya ada nih, namanya sama. Desakan publik. Desakan publik sepertinya. Karena bukti yang ketika konvers, Peggy sampai teriak gitu kan, saya akan melawan gitu. Itu hanya ijasa, seperti tersangka dokumen palsu gitu sis. Iya gak sih? Pak, saya masih gini, ini kan sebenarnya kasus pembunuhan kan, yang sudah 8 tahun silam, dari 2016. Iya. Dan sudah ada yang di, jadi terpidana. Walaupun ini kasusnya sekarang bergulir, soal mau akan mengajukan PK, tapi saya belum masuk ke sana. Menurut Pak Marwan gitu loh, emang sulit pak, ngungkap sebuah kasus, yang dianggap pembunuhan ini. kalau kita dilihat runutannya ya, untuk pembuktian, kasus pembunuhan kan biasanya sudah ada korbannya. Waktu itu walaupun sudah dikoreksi, yang awalnya disebutnya laka lantas ya. Terus kemudian dikoreksi menjadi kasus pembunuhan, sudah ada tersangka dan terpidana sekarang. Tapi untuk mencari dalang sosok si Peggy ini yang selalu jadi misteri gitu ya. Karena dianggapnya awalnya kan Peggy setiawan, kemudian dibatalkan. Untuk runutan kasus ini sebenarnya rumit gak sih Pak? Rumit atau memang sulit, atau memang ada yang ditutupi? Atau memang tadi, ada hal besar yang menutupi? Gak ngeliatnya Pak Marwan nih. Kalau liat pengalaman saya ya, pengalaman saya menjadi uditor-uditor ini ya. Saya bahkan ada dulu mas ya, pengalaman saya menjadi uditor militer. Ini saya cerita dikit mas ya. Gak apa-apa. Ada itu mas dulu ada, mobil truknya tentara, berpapasan sama motor. Orang jatuh meninggal. Pertama kan ini diperiksa, sopirnya mobil tentara ini. Nah dikatakan matinya karena mobil tentara. Saya uditor, saya bilang, perisak di otopsi. Ternyata matinya orang ini mas, bukan tidak ada hubungan sama mobil ini. Kebetulan dia jantung. Nah seperti ini kan, akhirnya kan maksud saya kan tidak, kalau orang misalnya kasam mata kan, orang lihat wajahnya. Mobil tentara. Tentara, mobil tentara pada tidak. Nah seperti ini harus, kan harus kita lihat. Nah kembali lagi pertanyaannya, susah kah ini? Sebenarnya kalau dari awal di tangan di benak, tidak susah. Saya katakan tidak susah, ini kan biasa aja. kasus ini. Tapi bukan berarti kasus biasa, menghilangkan nyawa orang yang biasa, bukan. Untuk pengusutannya. Pengusutannya. Ini kan katanya dikenakan, kalau saya menjadi penyidik. Ini kita bicara kalau saya menjadi penyidik. Oke. Itu kan katanya kan, kita mulai kita lurut dulu. Ini ada kasus pemerkosaan. Ya. Sperma, kalau memang ada spermanya itu, di test DNA, daripada orang tersangka yang ada. Oke. Ya, kan ketahuan. Ya, itu aja. Pembuktian. Pembuktian ya. Dan jangan salah juga, di kemaluannya pada ini, korban ini diperisal juga. Ya. Ini kan memang, memang benar-benar bisa bilang, memang dilakukan yang profesional. Yang kedua, kejadian ini, kalau menurut saya, si Eki ini kan katakannya ditusuk juga, sama Peggy Perong. Ya. Katanya ditusuk di sini, di dadah. Di dadah. Tapi penyebab kematian, bukan karena tusukan, bukan. Tapi otomatis kan ada darah kan. Peggy Perong ini katanya, menaikkan korbannya ke atas motor, mengapit. Untuk dibawa dari lahan kosong, ke jalan. Taruh di tengah jalan. Otomatis mas ya, kalau profesional ini kemarin, di bajunya pelaku ini, pasti ada loh darah korban. Makanya aku bilang, ada gak polisi mengatakan, di bajunya Peggy Setiawan, kalau Peggy Setiawan dituduhkan kan, adanya darahnya korban. Kalau ada ya, saya masih tanda tanya. Ini tidak mas, tidak dilakukan. Bahkan kubilang, dikatakan, Peggy Perong ini kan menusuk, menggunakan Samurai. Mana Samurainya? Ada gak sih, di berjarinya Peggy Setiawan disana? Nah, ini hanya modal KTP, KK, Ijazah, karena desakan dari orang, karena ada ini viral di film, dicari orang. Orang lemah. Nah, ini jangan sampai terulang lagi. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi penegak hukum. Jangan. Kasian. Kasian banget. Apalagi ini ancaman gak tanggung-tanggung mas. 3,40. Hukuman mati. Hukuman mati seumur hidup. Makanya saya bilang, yang 6 orang itu mas ya, kalau memang butuh tenaga saya, saya siap, saya bantu. Saya siap, saya bantu. Karena kan, ini kan, kasus ini melibatkan, yang sudah jadi terpidana, itu kan banyak. Ya. Ya apakah, seharusnya harus lebih mudah ya. Bukan, bukan suatu kasus yang, apa ya. Yang rumit, mencari orang yang sulit. Mencari orang yang sulit. Pasti itu satu geng. Satu geng itu, ya kita kalau satu tongkrongan, pasti kenal lah pak. Rumahnya dimana? Orang tuanya siapa? Kenapa ujuk-ujuk, dapetnya Pegi Setiawan gitu. Ya kan, para tersangka, atau terdakwa ini, yang sudah ditahan ini kan, terpidana ini, mereka satu geng pak. Kok rasanya, kenapa sulit sekali gitu. Kenapa akhirnya, Pegi Setiawan. Ya kalau kita satu tongkrongan, kita tahulah, oh rumahnya Pak Marwan, ada di daerah sana. Orang tuanya ini. Dan memang, saya bilang, ini yang banyak gak mau sudi akar mas. Yang kasus ini, banyak gak mau sudi akar, ini saya bilang, kan beberapa hari, habis pembunuhan itu. Masa iya sih, kalau dia memang bunuh. Yang orang-orang yang sekarang, di hukum ini. Masa iya sih, di nongkrong tempat dia, di depan SMP 11 lagi. Pasti ini menghilang dulu dong. Ini kita menggunakan. Logika. Logika. Kita gak usah kita bicara hukum, udah logika kita pakai. Sebenarnya ada sana. Dan di sini saya bilang, saya menyayangkan juga, kenapa si Rudiana ini. Sebenarnya Rudiana harus diperiksa. Benar-benar ini. Rudiana ini awalnya kan, setelah, kan kecelakaan tunggal nih. Katanya kan di makam kan. Setelah itu Rudiana ini kan, ditipesan nih. Kepada saksi lah ya. Gak usah saya sebutkan namanya. Saksi mengatakan, dia mengatakan, kalau kamu ketemu nama siapa pembunuh anak saya, hubungi saya. Dikasih nomor rapi dia. Tahu-tahu menghubungi ke Rudiana. Ini kan kesalahan menurut saya. Ini bukan tertangkap tangan. Menghubungi ke Rudiana, mengatakan, ini ada orang yang membunuh anak bapak. Ditangkap sama Rudiana. Dan Rudiana, ini dalam putus panggilan ya. Anggotanya Rudiana sendiri mengatakan, kalau Rudiana menyiapkan surat perintah. Loh, saya bilang, kok Rudiana bikin surat perintah? Dan Rudiana ini jabatannya kan di narkoba lho. Bukan, 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 bukan kriminal umum. Dan bukan tugas, bukan tugas dia lho membuat surat perintah. Kapolres. Nah, makanya saya tanda-tanya juga, Kapolresnya kemana sih? Bahkan Kapolresnya, dua orang Kapolres itu ya. Dua kapolresnya, naik bintang semuanya sekarang ini. Perkara ini gak selesai, kok dinaikkan bintang? Dijadikan jenderal. Nah ini, ini menjadi tanda-tanya bagi saya. Iya saya, boleh-boleh saya protes lah. Kasus ini aja gak, gak selesai kok. Kok dijadikan ini? Lebih parah lagi saya bilang ini, yang dia menyiapkan buat surat perintah sendiri. Masa gak tau Kapolresnya? Kemana aja Kapolresnya? Ini kan, kalau saya, kalau saya menjadi Kapolres, usah sikat. Gak ada saya, anak buah kok, main bergerak sendiri. Maksudnya ini ada, kelihatannya akan ada. Maka yang saya bilang, kalau ada tim pencari fakta yang mandiri, yang independen, periksaan mulai dari, dari Rudiana ini, info-info yang ada tuh ditampung. Ada apa sih sebenarnya terjadi perkara ini? Apakah ada memang, ada isu yang kan banyak berkeliaran nih, karena kasus ini kan? Wah ini, ini jadi, apa ya, santapan media sosial buat netizen nih, Ziz. Makanan yang kenyang sekali buat netizen. Isu liar tadi kan? Isu liar. Jadi banyak dikait-kaitkan yang gak, yang pembuktiannya juga sulit gitu. Iya, belum tentu juga, tetapi harus dikait-kaitkan. Ini, yang ngebunuh, anak bandar narkoba, kenapa gak diukup? Saya bilang, kenapa gak diukup? Ya di bilang, mungkin udah saling kunci. Nah ini seperti ini, pertanyaan ini kan, gak enggak aja, makanya harus ada, tim pencari fakta. Saya berharap banget kepada presiden itu, kita buat tim pencari fakta independen, biar ini terang-benerang. Artinya, penyidikan dimulai dari awal? Dari awal? Iya. Dari awal? Mulai kita ambil dari Rudiana, Rudiana ini sebelumnya kan, apakah, kita tidak tahu, apakah pernah dia bersentuhan sama, bandar narkoba, bisa jadi mungkin, bandar narkoba, sakit hati sama, Rudiana. Kan kita tidak tahu, makanya ini harus ada, tim pencari fakta. Jangan kita ngeliat, kalau saya terusan aja, tugas saya udah selesai. Pegi, Bebas. Bebas. Nah kalau hanya, tapi kalau memang, kita buat tim pencari fakta, oh lebih bagus. Lebih bagus. Tapi ini kan, kasus sudah 8 tahun. Kalau Pak Marwan, ngeliat kasus-kasus, yang sudah tertutup lama, walaupun nanti ada tim pencari fakta, itu juga, gak sulit. Hanya rekomendasi aja kan Pak, ujung-ujungnya. Ya, tapi kan minimal kan, ada tahu, penyebabnya apa, bagaimana kan gitu. Jadi masyarakat pun, sekarang ini tidak juga, memponisnya, Rudiana ini kan. Sekarang kan, situ mungkin tahu kan, di media sosial lah. Orang memponisnya, Rudiana, bahkan ada yang mengatakan, kemana Pak Rudiana sekarang? ada yang dikatakan juga, loh, kok kata Mabos Polri, katanya tidak bersalah. Karena ada berkembang dari masyarakat ini. Maka saya bilang ini, kita harus ada tim pencari fakta ini. Itu salah satu seperti itu. Biar terang-benerang. Biar terang-benerang, tidak ada masuk ke fitnah. Nah, tidak ada fitnah kemana-mana berkembang. Jadi terang-benerang memang, memang begini. Biar gak nama-namain dosa ya Pak? Iya. Fitnah, terus mikir, terus jelek, terus nih, kalau kadang-kadang kasus, ada pegi nih, ngerumpi, ngomonginnya gitu lagi. Ngerumpi ke sana, ngerumpi ke sini, akhirnya nama-nama dosa. Ya karena ya itu, ada kejanggalan-kejanggalan, yang jadi pertanyaan publik. Ya, betul. ketika sebuah kasus, dalam proses penyelidikan, juga sulit untuk, disampaikan ke publik juga kan. Pak Marwan, saya mau tanya nih Pak, tim kuasa hukum, pegi ini kan banyak gitu. Iya. Termasuk Pak Marwan. Betul. Pak bayar pengacara itu mahal loh Pak. Betul, betul. Bapak dibayar berapa? Kayaknya saya juga gak sanggup deh, kayaknya saya juga gak sanggup deh, buat bayar Bapak deh. Saya dibayar oleh Allah. Wah. Saya bayar oleh Allah, Allah bayar saya kan, kesehatan kami sekeluarga. Amin. Ya semoga kami, mudah-mudahan insya Allah, semua urusan kami dilancarkan. Kalau bayar, jujur di masa, saya bilang, kami ini, saya bukan mengeduh, karena ada pertanyaan, kan ngomong kisah diam dong. Masa saya diam? Enggak juga saya jawab. Kami tidak dibayar. Sama sekali tidak dibayar, tetapi ini keikhlasan. Karena apa keikhlasan? Kamu juga ada pertanyaan, kenapa keikhlasan? Karena menurut hati nurani kami, Pegi Setiawan bukan pembunuh. Maka kami berjuang semaksimal mungkin. Kalaupun tadi ada pertanyaan, tadi mengatakan, kalau ini nanti, ini lagi, ditersangkakan lagi sama polisi, kita hadapi, kita siap. Gak mungkin kita tinggalkan dong. Fight lagi. Fight lagi. Bahkan masuk ke pokok perkara, lebih fight lagi kita. Lebih kalau, kalau ibarat kata, kalau pertempuran itu, kalau di tentara itu, itu harus siap perkubuhan segala macam. Udah benar-benar ini, ayo kita. Tapi ya, semoga, semoga harapan saya juga akan, dari pihak kepolisian, ya sudah lah kan ini, sudah, bahkan harapan saya, memang dari pihak kepolisian ini, ini harapan saya, kita curhatan lah ya, saya menyayangkan juga, dari pihak kepolisian. Karena ini kan, adalah kasus ini, jadi perhatian masyarakat. Benar. Kemarin, ya kemarin. Ini maksud saya, ini koreksi, bukan, kita tidak ada niat menjatuhkan, koreksi membangun, membangun, jangan sampai terulang. Kemarin kan, kayak kemarin, putus pengadilan itu kan, selesai sidang itu, kalau gak salah, kamis setengah 10. Iya benar. Gak sampai jam 10, kami udah nerima, putusan pengadilan. Iya. Dan bunyi putusan pengadilan, mengatakan, segera dibebaskan. Iya. Aku waktu itu, jam setengah 8 malam, DWA sama teman saya, saya ikut waktu, saya kemarin, ngisi acara narasumber TV One, apa kabar ini jam malam. Jam setengah 8, saya lihat, ini, belum dibebaskan. Nah, loh kok, ternyata memang dibebaskan, tengah malam. Iya. Alasannya adalah, gelar perkara. kata ya, kata ini kan, kata dari pihak Kepolda. Makanya sebenarnya, saya menyayangkan. Kalau saya menjadi Kepolda nih, ibarat kata saya jadi Kepolda nih, tapi, andai-andai ini ya. Saya, setelah menerima putusan pengadilan itu, saya panggil itu, diri kerimum, saya panggil pejabat yang ada itu, segera kalian sekarang, karena memang, memang aturannya harus gelar perkara. Iya. Sekarang kalian gelar perkara, saya tidak tahu menau, satu jam selesai, bebaskan PG Setiawan, karena perhatian dari masyarakat. Itu dong, jangan diperlambat sampai tengah malam. Ini kan masyarakat lagi, penilai masyarakat. Loh, kenapa lagi loh di persulit? Nah, ini kan, bukan saya menilai loh. Masyarakat, netizen lagi, timbul lagi, ngerumpi lagi. Kan lagi, itu. Nambah-nambah yang dosa. Memang harus sebenarnya, transparansi dan maksud saya, udah tahu loh ini maksud saya, udah, udah, lepaskan, segera, kan gitu. Ini 12 jam masih di dalam tahanan ya Pak? Masih di dalam tahanan, bahkan ada juga, makanya saya bilang, ini koreksi aja, ini saya koreksi buat, kapal daerah terutamanya, kapal daerah sama diri kerimu. Pernah juga, perpanjang penahanan. Pelayan kami, kalau misalnya, perpanjang penahanan itu, habisnya tanggal 10. Tanggal 12, waktu saya di KAYE, waktu saya datang ke KAYE itu, belum ada surat, perpanjang penahanan. Nah ini kan 2 hari loh. Satu hari aja, menahan orang tanpa, tanpa ada surat, itu namanya, penyekapan, tidak boleh. Harus ada, seperti maksud saya, ini kan, memang kelihatannya kan, sederhana kan, tetapi hal seperti ini, bisa digoreng sama orang. Nah inilah koreksi seperti ini, saya berharap kepada, penegak hukum, jangan sampai. Ini sebenarnya yang 2 saya ceritakan ini, kayaknya sepele, tetapi itu menjadi peraturan besar. Itu Mas. Sebenarnya semuanya sudah ada aturannya ya Pak? Udah ada, itu udah ada kok, peraturan Kapolri itu jelas. Makanya saya bilang tadi, kalau institusi Polri, tidak bermasalah. Pejabat-pejabat, Kapolri bagus kok. Kabar riskerimnya Pak Agus Widada kan, itu Adi Makayasa kok. Orang bagus kok. Kapolrinya bagus, Pak Listusi, semuanya bagus. Di Polda Jawa Barat juga, bagus. Tetapi yang ada oknum aja, kalau ibarat kapal, kita masih, kita berlayar nih mas, bawa penumpang ini. Penumpang pada bagus-bagus semua, tapi kalau nakodanya, kurang bagus, kira-kira gimana? Membahayakan gak? Jadi belok kanan, belok kiri. Nah, berarti harus diganti dong nakodanya. Nakodanya diganti, atau kapalnya diganti? Nakoda dong. Ini sih ingat pesan Pak Kapolri, listi aja, ikan busuk dari kepala. Biarkan diterjemahkan sendiri. Itu dari Pak Kapolri langsung kan? Nah, bahkan Bapak Kapolri, Bapak Kapolri pernah, lihat di media sosial, Bapak Kapolri ngomong, siapa yang mengkritik, Polri, dengan pedas, dia akan menjadi sahabat Kapolri. Makanya saya menjadi sahabat Kapolri, saya kritik. Bapak Kapolri saya bilang, ini janjinya mana loh? Katakan, kata-kata Kapolri kan ada ngomong itu. Kalau ekor busuk, kepala dibuang. Dibuang kan? Sekarang kan ini busuk ini. Buang dong. Nah, gitu maksud saya. Benar, setuju saya. Saya kalau enggak Kapolri ngomong, kalau yang kritiknya, kritik pedas menjadi sahabat Kapolri, saya enggak berani juga, saya kritik. Tapi kan, justru diberikan sama Kapolri. Ayo, siapa yang mau mengkritik Polri yang pedas, akan menjadi sahabat Kapolri. Saya kritik. Kritik dan Kapolri pernah mengatakan juga, kalau ekornya busuk, buang kepala. Nah, buang kepalanya sekarang Pak Kapolri. Jangan kita ragu-ragu, biar kita tunjuk masyarakat ini. Ikan gitu loh. Ikan busuk dari kepala. Nah, kita buang. Sekarang kita buang. Bang, ebang lagi nih, jadi kayak seumuran nih, kita udah enak. Juga, biar saya lebih muda lah, enggak apa-apa juga kok. Pak Marwan, terima kasih. Obrolan kita, menjadi sahabat Polri. Tentu semoga ini jadi koreksi lah, untuk Polri, untuk TNI juga, untuk lembaga-lembaga lain, agar, lebih hati-hati. Dalam melakukan penyidikan. Yap. Dalam melakukan penyidikan. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Tentu ini koreksi lah, untuk lembaga negara. Apalagi Indonesia juga lagi, bagus-bagusnya lah saat ini. Iya Pak. Tapi saya, tadi terlambat mengucapin, minta ini deh, saya mengucapin enggak apa-apa ya. Apa ya? Saya mau ucapin, terima kasih kepada para netizen. Oke. Netizen dan media. Tanpa dari dorongan, dari dukungan dari netizen, apa yang kami lakukan, termasuk dari media, enggak ada apa-apanya. Makanya sekarang saya ucapkan, terima kasih banyak, dukungan dari media, dan media seluruh media. Seluruh media dan para netizen. Terima kasih juga Pak, sudah ngobrol panjang di podcast mereka. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sahabat berdeka. Terima kasih.